Budidaya kambing modern, sekarang mulai banyak diminati. Beragam jenis kambing sekarang sudah marak dibudidayakan dengan berbagai kelebihan tiap jenis-jenis kambing. Ada yang memang memiliki jenis genotipa asli Indonesia, tetapi ada juga yang merupakan hasil impor dari luar negeri. Beberapa kambing adalah persilangan bibit unggul yang persilangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bobot lebih yang tinggi serta kemampuan adaptasi yang kokoh. Apa saja jenis kambing tersebut? Mari, simak video berikut ini. Sebelum lanjut ke video pembahasan, untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Terima kasih, kami ucapkan bagi yang telah mendukung channel kami. Berikut daftar jenis kambing yang banyak dibudidayakan di Indonesia. 1. Kambing Kacang Dimulai dari jenis kambing yang paling populer di Indonesia, yaitu kambing kacang. Kambing jenis ini kerap kali diternakan karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai macam kondisi alam. Selain itu, kambing kacang juga mempunyai daya reproduksi yang tinggi sehingga kerap dibeli untuk keperluan kurban. 2. Kambing kacang Mungkin pernah mendengar atau menonton liputan mengenai susu kambing Etawa. Susu kambing Etawa dinamakan demikian karena susu kambing ini berasal dari kambing daerah Etawa, India. Kambing Etawa bisa masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pemerintah India-Belanda pada sekitar tahun 1930-an. Ada pun nama asli dari kambing tersebut adalah kambing jamnapari. Selain susu, daging dari kambing jenis ini juga kerap diolah menjadi makanan lezat. Ciri dari kambing Etawa, yaitu memiliki bentuk tubuh besar dengan bobot rata-rata mencapai hingga 91 kg pada kambing jantan dan 63 kg pada kambing betina. Postur tubuh dari kambing Etawa cukup tinggi, sekitar 90 hingga 127 cm. Ada pun, bentuk telinganya terkulai ke bawah dengan hidung yang berbentuk cembung. Sebagai informasi tambahan, kambing Etawa memiliki kemampuan untuk menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. 3. Kambing PE atau Peranakan Etawa Kambing untuk ternak juga ada yang berasal dari ras campuran. Salah satunya, yaitu kambing PE alias Peranakan Etawa. Kambing PE merupakan kombinasi dari kambing Etawa dengan kambing kacang. Secara fisik, jenis kambing peserupa dengan Etawa, tetapi mempunyai sistem reproduksi yang serupa dengan kambing kacang. Ciri-ciri dari kambing PE, yaitu mempunyai warna bulu-bulang hitam, putih, merah, dan coklat dengan bentuk telinga lebar yang terkulai. Secara fisik, dahi dan hidungnya berbentuk cembung. Lalu, kemampuan dari kambing PE untuk menghasilkan susu, yakni hingga 3 liter per hari sama seperti kambing Etawa. 4. Kambing Jawarandu Jenis kambing yang keempat dikenal dengan nama kambing Jawarandu atau yang juga populer dengan nama lainnya, yaitu bligon, gumbolo, kopolo, dan kacukan. Kambing Jawarandu adalah kambing hasil persilangan kambing PE dengan kambing kacang. Peternak memilih kambing jenis ini karena memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada kambing kacang, perilakunya mudah untuk digembalakan, dan mampu mengonsumsi aneka tumbuhan, baik gedaunan, pelet, maupun rumput. Ciri-ciri dari kambing Jawarandu adalah memiliki bobot yang lebih dari 40 kg, kambing jantan maupun kambing betina memiliki tanduk, bentuk telinga lebar yang terbuka, panjang, serta terkulai. Kambing Jawarandu mampu untuk menghasilkan susu hingga 1,5 liter per hari serta dagingnya bisa dimanfaatkan untuk konsumsi dan kurban. 5. Kambing Bur Berikutnya ada kambing bur yang berasal dari Afrika Selatan serta sudah teregistrasi sejak sekitar 65 tahun yang lalu. Kambing bur merupakan kambing jenis pedaging asli, karena mempunyai tubuh yang besar, bahkan bisa mencapai hingga 45 kg saat usianya baru mencapai 6 bulan. Persentase daging kambing bore lebih banyak 40-50% apabila dibandingkan dengan jenis kambing lainnya. Ciri dari kambing bore yang paling terlihat, yaitu bentuk fisiknya yang besar. Kambing bur mampu hidup dalam suhu ekstrim yang sangat dingin, mulai dari minus 25 derajat Celcius hingga justru sangat panas, yakni sekitar 43 derajat Celcius. 6. Kambing Gembrong Kambing gembrong merupakan kenis kambing berikutnya yang kerap ditemukan di kawasan timur Pulau Bali, terutama Karangasem. Sekilas, masyarakat melihat kambing gembrong mirip dengan anjing karena memiliki bulu yang sangat tebal. Kambing gembrong pada mulanya merupakan hasil persilangan dari kambing kasmir dengan kambing Turki yang dibawa dari luar negeri sebagai hadiah untuk raja dan para bangsawan di Bali. Kambing gembrong memiliki ciri fisik yang paling tampak, yaitu sekujur tubuh tertutup dengan bulu yang menghilap. Apabila dibiarkan, bulu kambing gembrong jantan dapat bertumbuh hingga 30 cm. Kambing ini mempunyai tanduk kecil dan warna tubuh coklat, coklat muda, atau putih. Beratnya berkisar antara 32-45 kg menyesuaikan dengan jenis kelaminnya. 7. Kambing Muara Sesuai dengan namanya, jenis kambing muara ini bisa dijumpai di Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kambing muara memiliki bentuk fisik yang kokoh dengan corak bulu antara coklat kemerahan, dan putih dengan beberapa garis hitam memanjang dari kepala hingga ke ekor. Kambing muara memiliki sifat prolifik dan produktif secara reproduksi. Kambing jenis ini bisa melahirkan dari 2 hingga 4 anak dalam 1 kali persalinan. Lebih lanjut, induk kambing ini mempunyai produksi susu yang berkualitas sehingga semua anaknya bisa tumbuh sehat, meskipun tanpa bantuan dari susu tambahan. 8. Kambing Samosir Kambing Samosir adalah hewan peliharaan turun-termurun dari masyarakat di Pulau Samosir, Tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Mayoritas kambing Samosir memiliki warna putih bersih, kambing Samosir dulunya digunakan sebagai persembahan dalam ritual keagamaan. Topografi Pulau Samosir yang berbukit kering dan banyak batuan membuat jenis kambing di daerah tersebut mempunyai ketahanan tubuh yang cukup kuat. Ciri fisik kambing Samosir hampir sama dengan kambing kacang yang diternakkan di Sumatera Utara. Meski demikian, kambing Samosir cenderung memiliki dominan warna putih atau belang hitam, masyarakat lokal juga menyebut kambing Samosir dengan nama kambing putih dan kambing batak. Berikut daftar jenis-jenis kambing yang ada di Indonesia. Sekiranya dapat memberi wawasan kepada masyarakat akan keragaman jenis kambing yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat mampu mengenali gambaran fisik serta peluang usaha budidaya kambing. Dan tak lupa mohon dukungan subscribe Anda untuk channel kami agar terus berkembang. Terima kasih telah menonton channel kami, dan nantikan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!